Inilah video amatir Pesta Ulang Tahun di Waterpark Singapura Paradise Night yang terletak di Desa Karangsari, Kejamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Pesta Ulang Tahun ini digelar pada 6 Januari lalu. Video ini menjadi viral dan banyak diperbincangkan oleh warga net karena berlangsung di tengah masa pandemi. Puluhan orang berkerumun dan tidak memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dalam acara tersebut. Polisi kemudian melakukan penyidikan terkait kasus tersebut. Mereka telah meminta keterangan 17 saksi serta 2 saksi alih dari Dinas Kesehatan Setempat dan Akademisi dari sebuah Universitas Negeri di Malang. Hasilnya mereka menetapkan Haryanto sebagai penanggung jawab acara dan pemilik lokasi wisata sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka terbukti melanggar Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tersangka diketahui merupakan ayah dari pemilik hajat Pesta Ulang Tahun dan menjabat sebagai kepala desa setempat. Karena sejumlah pertimbangan, polisi memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Ancaman hukuman di bawah 5 tahun menjadi salah satu pertimbangannya. Tersangka dikenakan wajib lapor seminggu dua kali. Pertama bahwa acara yang bisa dijerat dengan Undang-Undang ini adalah acara yang melanggar protokol kesehatan. Bagaimana kriteria acara itu melanggar protokol kesehatan? Adalah nanti dari fakta yang dipunyai oleh pendidik akan ditanyakan kepada ahli. Ahli lah nanti yang menilai apakah acara seperti ini melanggar protokol kesehatan atau tidak. Karena yang memiliki kompetensi itu adalah ahli. Tersangka sendiri dikenakan Pasa 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara satu tahun. Selain itu, pihak Satgas COVID-19 juga sudah memberikan sanksi berupa denda karena pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukannya.